Intro Bulan Ramadan memang menjadi berkat tersendiri bagi yang menjalankannya Tak terkecuali produsen hijab dan mukena sulam di kota Malang yang kini dibanjiri pesanan Selain dibanjiri pesanan, produk yang memang dibuat manual dengan menggunakan tangan tersebut Kini sujah juga banyak dipesan hingga manca negara Di butik inilah mukena dan kerudung sulam cantik diproduksi Produk sulam ini merupakan hasil buah tangan Nurul Hayati warga Dinoyo Kota Malang Kini kerudung sulam handmade milik Nur Hayati ini digantungi para kaum muslimah dan hijabers Khususnya di bulan Ramadan Selain memproduksi mukena dan kerudung sulam Wanita yang juga seorang dosen di salah satu perguruan negeri di kota Malang ini Juga membuat beberapa item sulam seperti kebaya, aksesoris, gantungan kunci, dan sandal Dengan dibantu suami dan lima orang karyawannya Nurul Hayati memproduksi berbagai macam produk sulam Produk sulam Nurul Hayati ini tidak hanya dipasarkan di kota Malang saja Namun sudah dipasarkan ke beberapa wilayah di Indonesia seperti Kalimantan dan Sumatera Bahkan produk sulam Nurul Hayati ini sudah diekspor ke beberapa negara Seperti Hongkong, Malaysia, dan Australia Nurul Hayati mengaku bahwa jelang Ramadan produk sulamnya sudah banyak dipesan Tentunya yang paling banyak diminati yakni kerudung sulamnya Selain itu, ia juga mengaku bahwa produk sulamannya juga sudah mendapatkan hak cipta Produk kita memang spesifik, kita memang mengangkat sulam Jadi kita produk-produk fashion dengan ornamen-ornamen, spesifiknya kita disulam, sulam tanam Tentunya kalau menghilang Ramadan ini meningkat drastis ya Karena memang kebutuhan masyarakat akan fashion itu meningkat juga Jadi seiring dengan pertumbuhan permintaan konsumen secara otomatis kita juga permintaan sangat meningkat sekali Bahkan bisa mencapai 100% daripada dari biasa peningkatannya Jadi seperti itu Selain aktif memproduksi sendiri, Nurul Hayati juga memberdayakan ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan Untuk diajari membuat sulam Dan sejauh ini ia sudah berhasil memberdayakan hampir 200 ibu rumah tangga untuk membuat sulam Dari Kota Malang, Ahmad Amin, Gajayana TV Terima kasih